Jokowi optimistis sahaya bisa capai target 126 juta sertifikat tanah di 2024. Presiden Jokowi bersama Menteri ATR, Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, menyerahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat tanah elektronik dipusatkan di Gortawang Alun, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur, Selasa, 30 April 2024. Pemerintahan Jokowi terus mengejar penyelesaian penerbitan sertifikat untuk 126 juta bidang tanah hingga akhir pemerintahannya pada Oktober 2024 mendatang. Jokowi menyatakan, sebelum masa pemerintahan berakhir, penyelesaian penerbitan 126 juta sertifikat tanah akan dikebut. Presiden Jokowi saya meyakini, Menteri ATR, Kepala BPN Agus Harimurti, mampu menyelesaikan sisanya. Kalaupun belum bisa diselesaikan, Jokowi menargetkan pelimpahan penyelesaian penerbitan sertifikat tanah di pemerintah selanjutnya hanya tinggal 3 hingga 6 juta sertifikat tanah. Berikut pernyataan Presiden Jokowi Dodo. Ini penting, karena yang terjadi, 10 tahun saya menjadi Presiden kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa? Penjeningan buatan pegang yang namanya sertifikat. Setelah saya cek, di BPN benar, dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat, yang megang baru 46 juta. Berarti teseh pintan masih 80 juta yang belum pegang. 80 juta seluruh Indonesia belum pegang sertifikat. Saya cek lagi ke BPN, setahun bisa membuat sertifikat berapa? 500 ribu. Berarti penjenengan nunggu, kalau 80 juta, setahun mau 500 ribu, berarti penjenengan nunggu 160 tahun. Kelemboten? Kurun, boten? Siapa yang mau nunggu 160 tahun maju saya beri sepeda? 160 tahun, saya kaget juga. Wah, ini enggak bisa ini. Sehingga saya perintah saat itu kepada Menteri BPN, dengan segala cara apapun, saya minta setahun lebih dari 10 juta. Akhirnya bisa. Apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini, cepat banget nih. Dengan digitalisasi semakin cepat lagi. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, sana ngurusi mafia tanah, sana ngurusi mafia masih, tapi sudah sangat berkurang sekali. Karena semuanya sudah pegang sertifikat. Dan beliau tadi menyampaikan, tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta itu. Kalau enggak meleset-meleset ya tahun depan lah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Oh, paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa tahun ini rampung semuanya. Karena Menterinya masih muda. Selamat menikmati. Terima kasih.